Halo semuanya kembali lagi di channel Ajir Motor Klasik channelnya seputar otomotif dan motor klasik untuk kali ini Ajir akan mereview Yamaha U-series Yamaha U-series itu ada 2, ada U-5 dan U-7 nah ini yang U-5 nanti bedanya apa? Ajir sekalian akan jelaskan nanti Ajir akan mereview kondisi motor ini spare partnya bagaimana nanti kita akan review sebelum kita menyimak videonya buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini agar Ajir tambah semangat dalam memberikan konten seputar otomotif dan motor klasik baik itu review maupun tutorial jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami terima kasih semuanya oke sekarang kita akan melanjutkan mereview Yamaha U-5 ini motor ini dikeluarkan pada tahun 1971 pelatnya AD sesuai dengan nopolnya AD3708CU nah motor ini menurut Ajir untuk catnya sendiri sudah pernah di repaint atau sudah pernah dicat ulang namun disini kondisi part yang nempel masih banyak yang originalnya masih lumayan banyak begitu nah kamera bisa mendekat ya secara keseluruhan kepala setnya ini masih original kecuali sepionnya begitu ini masih ori holder nya masih ori mohon maaf kecuali handgrip nya ini tidak ori ya sama sepion untuk speedometer masih original juga begitu ya untuk logo atau emblem deluk nya juga masih original batok kepala lampu juga masih original lampunya juga masih original stanley beserta kode made in japan begitu masih original kemudian ini masih original ya dasi nya terus list nya ini juga masih original kanan dan kiri ini masih original nah kecuali yang disini ini sudah tidak ori yang masih ori yang disini begitu nah bagian bawah kondisinya seperti ini sebelah kanan seperti ini oke kita review geser ke kiri untuk sayap nya ini masih original ya warnanya agak kuning gading bener ada list nya seperti ini untuk yamaha u5 u7 seperti ini emblem nya juga masih original ya terlihat disini nah ini masih original ya nah kemudian yamaha u5 dan u7 ya untuk spare part kondisi motor sama yang membedakan adalah cc nya nah kalau pun tidak tahu cc nya kita melihat bureng nya ya jadi bureng atau silinder cop silinder head bureng cop kalau yamaha u5 itu lebih kecil ya mengingat cc nya kecil begitu oke ya nah untuk mesinnya sebelah kiri ini masih original untuk tutup rantai original sudah di repaint warna putih terus kemudian emblem yamaha disini masih original untuk bautnya ini tidak ori nah lampu sen masih original nah lampu sen masih original bahannya bener lampu sen nya u5 itu perunggu ya begitu terus lampu belakang masih original stanley kode made in japan begitu kenal pot nya juga masih original terus untuk disini pedal ankle nya masih original yamaha u5 u7 itu pair nya ada di luar seperti ini terus untuk pedal rem masih original filter nya ini masih original nah ini barang yang sangat goib saya bilang kalau rekan rekan nyari mungkin sudah tidak ada ataupun menemukan termasuk sayapnya ini tapi mahal kalau pun ada pasti mahal sekali begitu nah motor ini suratnya lengkap pajaknya hidup ya oke ini sudah selesai ya acir mereview yamaha u5 tahun 71 ya sudah selesai buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini ya sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami terima kasih semuanya terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton